ingin membangun keharmonisan antara keluarga sebagai balasan kebaikan dari orang tua dan juga selalu menjaga nama baik keluarga sikap mening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai inilah yang disabdakan oleh sang Buddha pada saat ibu akan melahirkan kelima organ tubuh terbuka lebar menyebabkan dia sangat letik dalam badan dan pikiran darah mengalir laksana seekor dumba yang disembelih tetapi ketika menengar anaknya telahir sehat dia dipenuhi dengan kegembiraan yang berlimpah tetapi sesudah kegembiraan kesedihan datang kembali dan rasa sakit kembali mengaduk-ngaduk bagian dalam tubuhnya kebaikan kedua orang tua sangat besar dan penting penjagaan dan pengabdiannya tidak pernah berhenti tidak pernah beristirahat seorang mama senantiasa menyimpan yang manis untuk anak dan tanpa mengeluh menelan yang pahit bagi dirinya cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya hanya menginginkan anak mendapat cukup makanan seorang mama kasih tidak membicarakan kelaparan dirinya ibu rela merada di tempat yang basah agar dengan demikian anak dapat berada di tempat yang kering dengan kedua panyudaranya dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak menutupi dengan kainnya dia melindungi anak dari angin dan dingin dalam kebaikannya seorang mama jarang lega di atas bantal dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang seorang mama baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri ibu yang baik adalah bagikan bumi yang besar ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi yang satu melindungi dari atas yang lain menunjang dari bawah kebaikan orang tua adalah setemikian rupa sehingga mereka tidak membenci atau marah terhadap anaknya dan tetap menyukainya sekalipun anak telahir lumpuh seseorang ibu mengandung anak dalam kandungannya dan melakirkannya orang tua bersama-sama memelihara dan melindunginya sampai akhir hayatnya